Tanah Rencong Aceh terkenal dengan tempat-tempat lokasi wisata bahari yang menarik. Bahkan hampir setiap pekan, tanah rencong Aceh ramai didatangi oleh wisatawan mencenegara yang ingin menikmati wisata pantai di Pulau Sabang. Namun di Aceh bukan hanya terkenal dengan keindahan lokasi wisata baharinya saja, tetapi juga provinsi Aceh ini terkenal dengan berbagai keunikan kuliner khas daerahnya dari kuah belangong, ayam tangkap, dan satu gurita hingga mituna. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Mungkin di antara pemirsa ada yang sudah tidak asing lagi dengan mie kuah tuna asalnya ke Aceh Darussalam. Ya, mie kuah tuna memang cukup digemari warga Aceh. Selain rasa rempah-rempahnya yang khas, harganya juga tidak mengguras kocek Anda. Mie ikan tuna ini memiliki rasa yang begitu nikmat di lidah karena dimasak langsung dengan penuh akan bumbu rempah-rempah asli tanah rencong Aceh dengan kuahnya yang kekuningan serta daging ikan tuna yang masih segar. Ikan tunanya pun diperoleh langsung dari pasar yang berada di kawasan tersebut yang merupakan hasil tangga pandelai yang tradisional lokal di tanah rencong Aceh. Seorang penikmat mengaku hampir setiap akhir pekan menikmati mie ikan tuna segar di kawasan Kabupaten Pidijaya Aceh bersama keluarga. Luar biasa ketagihan. Rasanya bagaimana? Ada pedas-pedasnya atau bagaimana? Pedas, asem, apa ya rasanya? Kok tidak akan bilangin? Pas, tidak rasanya? Pedas, terus terasa bumbunya, terus ada kacangnya, ada tunanya, ikannya terasa banget. Perporsi itu standarnya Rp15.000. Rp15.000 ya? Oke, bagaimana lakunya mie tuna selama ini? Banyak? Alhamdulillah, banyak sih. Banyak ya? Iya. Mie ikan tuna ini dibanderol perporsinya hanya Rp20.000. Jadi, bagi Anda yang belum pernah mencobanya, tidak ada salahnya untuk mencicipi mie kuah tuna asal Namur Aceh Darussalam ini. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, Angus, Maburkan. Terima kasih telah menonton!